Bersembunyi Suatu malam seorang pencuri memasuki rumah Nasruddin Kebetulan Nasruddin belum tidur Sehingga ia mengetahui hal tersebut Karena sedang sendirian saja Nasruddin cepat-cepat bersembunyi di dalam peti besar Sementara itu pencuri memulai aksi mengerayangi rumah Setelah beberapa lama kemudian Pencuri tersebut mulai bingung Sebab ia tak juga menemukan sesuatu yang berharga Akhirnya ia membuka peti besar Dan memergoki Nasruddin yang bersembunyi Aha, kata si pencuri dengan keras Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku bersembunyi, kata Nasruddin Mengapa kau bersembunyi? Aku malu karena aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kau ambil Itulah sebabnya aku bersembunyi di sini Intisari dari cerita ini adalah Banyak orang yang merasa malu kepada keadaan diri yang biasa Biasa saja Padahal orang lain belum tentu berpikir demikian Pencuri itu tentu mengira Nasruddin memiliki barang-barang berharga Meski kenyataannya tidak demikian Harusnya Nasruddin merasa beruntung Bukan malu Terima kasih telah menonton!